Xiaomi Black Shark 2 Ini HP gaming tergagah yang pernah aku pegang Oh bentuknya mantap banget Halo teman-teman, subscriber repri Wondershare Video Converter Ini aplikasi yang sangat bagus dan berguna buat kalian Dengan aplikasi ini mempermudah kalian untuk urusan komper video Seperti jenis dari video MOP, API Dan lebih dari seribu jenis ekstensi video ke MP4 Atau mungkin ke MP3 Atau mungkin lebih dari seribu jenis ekstensi video dan audio Yang kalian inginkan Dengan kecepatan 30 kali kecepatan proses Komper video dari aplikasi komper terlain Tak hanya komper video Kalian bisa download video dari Youtube atau web di internet Pakai Wondershare Video Converter Burn video ke CD Pakai Wondershare Video Converter Edit, crop, dan kasih watermark di suatu video Pakai Wondershare Video Converter Transfer dari PC ke smartphone kalian Pakai Wondershare Video Converter Memperbaiki metadata dari video yang error Pakai Wondershare Video Converter Buat videomu jadi video VR Bisa pakai Wondershare Video Converter Bikin videomu jadi animasi GIF Pakai Wondershare Video Converter Screen recording PC atau Macbook Pakai Wondershare Video Converter Satu aplikasi berbagai fungsi Wondershare Video Converter Download gratis di link di deskripsi Jadi kali ini aku akan unboxing ya Boxnya berwarna hitam Seperti biasanya kotak Xiaomi seri Mi Bukan Mi SE atau mungkin Mi X ya Tapi seri Mi yang kelas atas Xiaomi Biasanya warna hitam Saat dibuka kita bakal disambut dengan Seperti kartu ucapan gitu ya Tulisan Pinjin dan ada tulisan Loading Dan Black Shark Yang tertulis seperti pakai tinta emas gitu ya Jadi kayak premium banget gitu loh Kemudian smartphone-nya ini Smartphone ini asli gagah banget desainnya Menurutku kalau dikatakan elegan Gak terlalu elegan sih Cuman kesan gagah berani maconya itu loh Yang lebih kuat dan terpancar untuk HP ini Aku sangat tertarik dengan bagian back-nya Soalnya kayak gak sembarangan dibuat gitu loh Karena back-nya ini perpaduan Kalian lihat di bagian mengkilat ini Ini adalah glass asli Kemudian di bagian doff Ini asli metal Menyatu membentuk motif yang gagah banget gitu loh Dan logo S di belakangnya itu dari glass juga Dan di bagian sisi glass Pertemuan dengan bodi metalnya itu Ada list berwarna gold Damn Bagus banget sumpah Kamera belakangnya itu ada dua Berjajar ke bawah ya lensanya Dan saat kita lihat di bagian sisinya Ini metal kokoh ya Bener-bener mental semua Kokoh Dan sudut runcingnya itu Gak runcing Tapi seperti di amplas Dihiasi dengan kayak list berwarna gold mengkilat Tombol volume dan powernya juga dihiasi list gold mengkilat juga Tapi menurut aku yang disayangkan Kenapa yang layarnya ini Kayak style layar infinity display-nya Samsung Kenapa gak pakai layar poni Kayak iPhone atau mungkin waterdrop screen Kayak Oppo dan Tipo gitu lah Itu sih yang menurut aku Masih kurang wah gitu loh Itu kan menurut aku ya Di layarnya aja sebenarnya Tapi bisa juga karena ini khusus buat gamer ya Mungkin lebih nyaman gaming jika menggunakan layar yang gak terlalu full ya Ya mungkin soalnya kalau dilihat HP Black Shark ini bukan menonjolkan kecantikan design Tetapi lebih menonjolkan ke kenyamanan user dalam memainkan game pakai smartphone ini Oke selanjutnya kita bakal buka lagi isinya Dan kemudian di dalam box ini kita bakal disambut sama box kecil yang saat dibuka ada terselipin ejector Kemudian dibuka lagi isinya Itu ada case original bawaan buat Black Shark 2 ini ya Dan kemudian ada buku manual serta buku garansinya Dan kemudian charger bawaan Black Shark 2 ini Ya kalau menurut aku sih kepala chargernya ini bukan khusus buat Indonesia ya Jadi kita mesti beli sambungan lagi Biar cocok buat colokan kita Ya karena colokan Indonesia kan bulat-bulat gitu Kalau ini kan kayak gepeng gitu ya Mesti pakai colokan tambahan gitu Dan kemudian ada kotak kecil panjang Yang ternyata isinya itu kabel USB Type-C ya Dan kabel sambung Type-C buat colokan ke lubang headset Ya dan seperti biasa ya Xiaomi kan memang biasanya gak kasih headset ya Terutama untuk seri-seri Mi Mungkin Xiaomi menyuruh kita buat beli headset Xiaomi-nya tersendiri gitu loh Yap kayaknya begitu aja unboxing dan review singkat Xiaomi Black Shark 2 dari Repri ya Mungkin ke depan nanti Repri bakal unbox dan mungkin review juga ya Beberapa tipe-tipe Xiaomi yang memang bener-bener wah gitu ya Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar tidak ketinggalan video-video HP baru Repri Atau misalnya kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin Q&A seputar YouTuber Atau mungkin curhat kalian Silahkan kalian komen di postingan Instagram Akan aku jawab dan kasih saran atas pertanyaan kalian di kronologi di postingan Instagram terbaru Aku ya Jadi sampai disitu aja Sampai jumpa di video berikutnya Salam